Terima kasih telah menonton Lantas bagaimana dengan astronomi? Perubahan zodiac yang katanya menjadi kejutan di awal 2011 ini bukanlah merupakan sebuah kejutan. Berita tersebut sudah berulang kali muncul dengan isu keberadaan of futures sebagai zodiac ke-13, dan yang kemudian menjadi perbincangan hangat apakah zodiac seseorang berubah atau tidak. Dan para astronom pun dipertanyakan pendapatnya mengapa bisa terjadi perubahan zodiac dan apa kaitannya dengan zodiac astrologi yang dikenal selama ini. Pada kenyataannya tidak ada hubungannya antara perubahan itu dengan astrologi dan ramal-meramal. Tapi untuk itu mari sejenak kita coba mengenal apa itu zodiac. Apakah zodiac berubah? Yuk, simak sejenak tentang zodiac ala astronomi. Sejarah zodiac zodiac berasal dari bahasa Yunani zoidiakos yang artinya tanda hewan kecil. Dalam bahasa lain kata ini menjadi zodiacus. Zodiac sendiri diartikan sebagai area rasi bintang yang tampak dari bumi dilintasi oleh matahari setiap tahunnya. Zodiac klasik yang dibagi menjadi 12 rasi. Di masa lalu, para pengamat langit seringkali membuat garis imajiner antara bintang-bintang yang kemudian membentuk sebuat rasi bintang yang memiliki gambaran tertentu misalnya singa untuk rasi Leo. Nah, mereka tidak hanya mengelompokkan bintang-bintang menjadi satu rasi tapi juga membagi ekliptika, area yang dilintasi matahari dalam siklus tahunannya, menjadi 12 area dengan besaran yang sama yakni 30 derajat. Kedua belas area itu kemudian diisi masing-masing oleh satu rasi bintang yang kemudian dikenal sebagai konstelasi zodiac. Jika matahari bergerak dengan kecepatan yang sama maka ia akan memasuki rasi yang baru setiap 30 hari sehingga bisa dikatakan matahari akan berada di setiap rasi selama 30 hari atau satu konstelasi untuk satu bulan dimulai dengan posisi matahari di Fernalequinox, yang pada masa itu merupakan saat matahari berada di rasi Aries. Kedua belas rasi itu adalah Aries, Taurus, Glemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Pembagian area ini mempermudah pekerjaan para pengamat langit untuk mencatat posisi matahari, bulan dan planet dengan adanya titik acuan yakni bintang-bintang. Dan sistem ini menjadi sistem koordinat langit pertama yang dibuat dan kemudian berkembang menjadi sistem koordinat yang kita kenal saat ini, sistem koordinat ekuatorial. Pembagian ini pertama kali dibuat oleh bangsa Babylonia pada masa awal pertengahan milenium pertama sebelum masehi, 626 SM 539 SM. Zodiac tersebut juga berasal dari modifikasi katalog Mulapin yang berisikan 200 pengamatan astronomi termasuk di dalamnya pengukuran yang terkait beberapa konstelasi. Sistem katalog Mulapin ini diakini dibuat di kisaran tahun 1370 SM namun ada juga sumber yang menyebutkan pada circa 1830 SM. Katalog bintang Babylonia ini kemudian masuk dalam astronomi Yunani di abad keempat SM dan kemudian digunakan oleh bangsa Roma. Penggambaran Zodiac ini kemudian muncul dalam Almagest Sarchatalogwe 130-170 AD yang disusun oleh Ptolemy dari Alexandria dalam menggambarkan teori geocentrisnya. Konstelasi modern dalam perkembangan astronomi, di awal abad ke-20 para astronom melihat perlu adanya sebuah ketetapan dan batasan dari konstelasi yang resmi untuk digunakan oleh para astronom di seluruh dunia, mengingat penafsiran akan konstelasi itu berbeda dari tiap negara maupun tiap budaya yang ada di dunia. Alasan lainnya adalah untuk mempermudah penamaan bintang variable baru yang tidak bersinar dengan kecerlangan yang tetap. Bintang seperti ini dinamakan berdasarkan rasi tempat ia berada. Karena itu penting untuk memiliki satu konstelasi yang disetujui oleh semua pihak. Zodiac dalam astronomi yang ditetapkan oleh IAU. Kredit, Astronomi Swin Edu tahun 1930, IAU membagi langit berdasarkan 88 konstelasi modern yang dikenal hingga kini. Dalam pembagian itu, IAU juga meresmikan batas-batas setiap konstelasi untuk menghindari adanya sengketa wilayah antara satu rasi dengan rasi lainnya. Dari ke-88 konstelasi tersebut, 48 konstelasi diantaranya dicatat pada buku ke-7 dan ke-8 Claudius Ptolemy yakni Almagest, meskipun asal-muasal rasi-rasi tersebut masih belum diketahui dengan pasti. Diakini penggambaran yang dibuat Ptolemy dipengaruhi oleh pekerjaan EU doksus dari Knidos pada kisaran 350 SM. Di antara abad ke-16 dan 17 Masehi, astronom Eropa dan kartografer langit menambahkan lagi konstelasi baru pada 48 konstelasi yang sudah dibuat Ptolemy sebelumnya. Konstelasi baru ini merupakan temuan baru yang dibuat oleh orang-orang Eropa yang menjelajah bumi belahan selatan. Johan Bayer pada abad ke-16 dalam Atlas Bintang, Uranometria menambahkan 12 konstelasi yang ia kumpulkan dari berbagai sumber. Di tahun 1624, Jacok Barts menambahkan 3 konstelasi kemudian di akhir abad ke-17 Johannes Hevelius menambahkan 7 konstelasi baru dan pada akhirnya di Circa 1750, Nicholas Louis de Lachaile menemukan 14 konstelasi di belahan langit selatan. Ophiuchus dalam konstelasi modern Rasi Ophiuchus, si pembawa ular kredit, Uranias Mure 1825 dalam pemetaan konstelasi modern tersebut, istilah Zodiac masih tetap digunakan untuk rasi bintang yang berada di Ekliptika. Yang sedikit berbeda, setelah IAU melakukan pembatasan wilayah setiap rasi, maka setiap rasi ternyata tidak menghuni luas wilayah yang sama. Dan ini yang terjadi dengan wilayah setiap rasi di Zodiac. Jika dahulu bangsa Babylonia mempermudah pembagian dengan membagi masing-masing wilayah menjadi 30 derajat maka hasil bagi wilayah berdasarkan keberadaan setiap rasi bintang di Zodiac menunjukkan kalau luas wilayahnya tidaklah sama untuk setiap konstelasi. Dengan demikian rasi yang dilintasi matahari dalam siklus tahunannya itu meliputi 13 rasi yakni Aries, Taurus, Glemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Ophiuchus, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Pada konstelasi modern inilah Ophiuchus kemudian muncul sebagai salah satu rasi dalam area yang dilintasi matahari dalam siklus tahunannya. Diketahui juga, keberadaan matahari di rasi Ophiuchus ini 18,4 hari atau lebih lama dari keberadaan matahari di Scorpio yang hanya 8,4 hari. Rasi inilah yang kemudian digadang sebagai rasi ke-13. Apakah ini berarti Ophiuchus adalah rasi baru? Ophiuchus bukanlah rasi baru yang baru masuk dalam deretan konstelasi modern. Rasi Ophiuchus sudah dikenal dalam pemetaan konstelasi sejak Yunani kuno dan digambarkan dalam konstelasi Ptolemi sebagai pemegang ular atau The Serpent Bearer di Almagest's Archalogue. Konstelasi ini juga dipetakan dalam Farnese Globe, Kopi Atlas Circa abad ke-2 SM. Dalam Almagest, Ptolemi juga mengidentifikasi rasi ini sebagai salah satu rasi yang dilintasi matahari namun tidak diperhitungkan ke dalam zodiac. Di masa lalu ketika tanda rasi ini dibuat dan dipetakan, Ekliptika dibagi menjadi 12 area dengan batasan 30 derajat untuk masing-masing rasi di setiap 30 hari selama satu tahun peredaran matahari dari titik aries dan kembali ke titik aries, Fernal Equinox, di tahun berikutnya. Pada kenyataannya setiap rasi tidaklah memiliki luas area yang sama. Namun ini baru diketahui kemudian di tahun 1930 saat iau menetapkan batas-batas wilayah rasi. Nah pada masa itu, diperkirakan Ophiuchus walau diketahui keberadaannya namun rasi ini bukanlah rasi yang cerlang dibanding Scorpius yang memang merupakan rasi yang terang dan mudah dikenali. Tanggal zodiac berubah? Presesi sumbu rotasi bumi kredit, University of Hong Kong Dept of Visitas bumi berotasi pada porosnya. Ketika berputar, sumbu rotasi bumi akan berperilaku mirip gasing yang bergeser sedikit demi sedikit. Gerak perputaran sumbu rotasi bumi ini memiliki periode 25.765 tahun. Karena perubahan yang sangat lambat dalam hal orientasi dengan bintang, posisi matahari di langit pada vernal equinox bergeser perlahan ke barat yang artinya juga bergeser dari penanggalan. Inilah yang disebut efek presesi equinox. Laju pergeseran itu satu hari setiap 71 tahun. Pada tahun 2011 ketika vernal equinox terjadi pada tanggal 21 Maret, posisi matahari tampak berada di rasi Pisces di dekat perbatasan Aquarius. Berbeda dengan saat pertama kali konstelasi zodiac dipetakan pada kisaran tahun 1370 SM, pada masa itu vernal equinox terjadi ketika matahari masih berada di rasi Aries. Dan di tahun 10.000 nanti, matahari pada tanggal 21 Maret akan tampak berada di rasi Scorpius. Matahari akan kembali tampak berada di Aries dalam kisaran 23.000 tahun lagi. Presesi sumbu rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran waktu matahari berada pada rasi tertentu. Pergeseran matahari di rasi bintang yang ia lalui dalam siklus tahunannya pada tanggal yang sama yakni 21 Maret untuk circa 2.500 SM matahari di Aries. Circa 1.370 SM matahari masih di Aries dekat perbatasan Pisces. 2011 matahari di Pisces dan THN 10.000 matahari tampak di Scorpius. Kredit, Stellarium Zodiac dalam astrologi nah, untuk kaitan dengan astrologi, acuan yang digunakan berbeda karena basis yang digunakan adalah Tropical Zodiac yang membagi langit menjadi 12 bagian yang dihauni masing-masing rasi. Tropical di sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya titik balik. Dan pada dasarnya mengacu pada titik ketika matahari terbit dan terbenam dan tampak akan berbalik dan bergerak ke utara di bumi belahan utara atau ke arah selatan di bumi belahan selatan di sepanjang horizon setelah Winter Solstice atau ke arah sebaliknya setelah Summer Solstice. Para astrolog ini bukannya tidak tahu mengenai keberadaan rasio futures namun pemahaman mereka berbeda dari astronomi yang menggunakan basis data pengamatan sebagai acuan. Selain itu berdasarkan pemahaman mereka pergeseran matahari akibat presesi equinox juga tidak relevan. Karena itu Zodiac dalam astrologi tetap 12 dan rentang waktunya juga tidak berubah. Yang pasti tidak pernah ada hubungan apapun antara rasi bintang dengan nasib seseorang. Tapi penampakan rasi bintang di langit pada waktu tertentu memang bisa terkait dengan pola kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan agraris yang bercocok tanam maupun dalam kehidupan maritim.